Halo semua bonsai, berjumpa kembali bersama saya Tomy Istiawan, masih di channel GC Official Bonsai, channel yang saya membahas mengenai seputar dunia bonsai. Kali ini saya sudah berada di rumah kediaman peniman bonsai ya, di sini di kota Bontang, tepatnya di Kelurahan Tanjung Laut, bersama Mas Doni yang ada di sana, di sudut. Saya akan sambil melihat-lihat koleksi bonsai beliau, sepertinya koleksinya di sini sangat banyak sekali ya, dari yang mini-mini bisa dilihat dekat ya, lebih dekat lagi. Ada Serut, ada Santigi, Nanting Putri, Awista, dan masih banyak lagi. Dan nanti saya akan bincang-bincang juga bersama Mas Doni, mengenai seputar dari koleksi beliau. Perjalanannya dari awal membuat bonsai sampai dengan saat ini kondisinya, yang lumayan terbilang sudah ada yang jadi ya, dari bentuk karakter batang yang luar biasa. Kita bisa lihat di sini, di bagian ini sangat banyak sekali ya, koleksi dari Mas Doni yang ada di kota Bontang, tempatnya di Kelurahan Tanjung Laut ya. Kita bisa lihat koleksi beliau, ada yang di atas batu, kemudian jandangan Pink Putri ya. Pink Putri, konsep di atas batu. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe-nya, karena itu penting bagi channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, langsung saja ya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama Mas Doni, pemilik dari bonsai-bonsai yang ada di sini. Mari. Oke, Om. Oke, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar ya? Apa kabar? Apa kabar ini, Mas? Baik sini ya, Mas. Oke, tapi semakin hari semakin banyak ya. Ya itulah, Om. Yang membuat jadi semangat itu kan, dari kaum mudanya dulu, Mas. untuk menyemangatin. Jadi, dengan style kita yang milenial ini kan harus lebih berkreasi dalam membuat pohon-pohon bonsai itu, Om. Nah, itu menurut saya. Nah, ini ada beberapa koleksi ya. Ya, Pak, dulu ya. Silahkan, silahkan, Om. Ada beberapa koleksi bonsai, ini yang lumayan gilang. Kalau dari prosesnya ini cukup lama sekali ya. Wah, kalau menurut saya sih, Om. Lama itu kan tergantung dari kita ngerawat, oh, tuh, pemeliharaannya. Tapi kalau menurut saya, Om, yang ada di sini itu baru hitungan berapa tahun aja, 3 tahun kurang lebih. Luar biasa, 3 tahun sudah. Sudah dapat bendera merah ini. Yang mana yang bendera merah? Ini, Om. Masuk kemarin. Ini, Pak, ya. Luar biasa. Diano kemarin, apa? Kutai Tenggara, eh, Kutai Kartanegara. Kartanegara kemarin. Bisa dilihat ya, Sobat Bonsai. Ini adalah bonsai hanting putri. Dengan proses selama 3 tahun. Ini sudah masuk ke perantingan ya. Lumayan ya. Masuk ke... Sudah mendapatkan bendera merah ya. Bendera merah. Apresiasi dari juri, mendapatkan bendera merah di acara Pam Lok. di Tenggarong. Kutai Kartanegara. Kalau yang ini, Mas, berapa tahun ini, Mas? Ini dia pohon ini, Om. Sebenarnya ada kakak. Ada 3, Om. Ini dia 1 bibit kemarin. 1 bibit ya? 1 bibit ini kemarin. Dari biji. Coba disorot dulu. Agak dekat. Sampai depannya seperti sebelah sini, ya. Mukanya sebalasan, Om. Seperti ini. Mukanya di sebelah sini. Luar biasa. Perantingannya sangat rapat, ya. Malaupun ini masih proses. Ini proses 3 tahun, ya. Ya, Om. 3 tahun. 3 tahun sudah masuki program untuk perantingan. Dari atas, Om. Biar lebih kelihatan, Om. Perantingannya seperti apa? Bahannya seperti apa? Tahap 1, 2. Yang bawah sudah masuk ke tahap keempat. Tangan pertama. Cabang lagi. Cabang lagi. Sudah cabang lagi. Cabang lagi. Berarti sudah masuk ke cucuranting. Untuk akar sendiri, kira-kira ini masih mau diseleksi lagi, Om. Program pecah batang atau tata akar saja? Tata akar lagi, Om. Tata akar, ya? Iya. Akar, ya? Luar biasa ini, Sobat Bolsa. Saya jarang pecah batang. Tampilan untuk ukuran mame, ya? Ngame, Om. Ukuran mame. Max. Ini, Om. Ada 3 dia senarnya. Dia itu ada 3 pohon. Satu bibit. Kita turunin dulu, ya. Ini juga sadarannya. Twin, ya? Twin terang. Dua batang yang tumbuh satu akar, ya? Bisa dilihat. Untuk gerak batangnya. Batang utamanya. Ini ukannya seperti ini. Ini bentuknya twin terang. Bentuk batang utama. Seperti yang ini, ya? Batang utamanya. Batang utama, ya? Benar. Batang utamanya yang ini. Berapa lama lagi? Ini satu angkata, dong. Satu angkata. Bisa dulu, kok bisa lebih... Jadi dulu yang ini. Sebenarnya. Lebih cepat yang ini. Jadi ini kemarin sebenarnya 3 nih. Nah, saya lebih fokus ke cuma satu ini saat itu. Setahun-dua tahun itu saya lebih fokus. Cuman saya waktu itu masih pengelosat. Makanya dia begini bentuknya nih. Masih saya los-los semua. Nah, ini saya anggap waktu itu lebih ke arah prospek banget lah yang ini. Tapi sebenarnya kalau dari tiga-tiganya ini, ya bisa dikatakan semua prospek. Menurut saya akhirnya. Makanya saya lanjutkan ini yang dua ini. Tapi ini kalau dapat bendera merah ini sungguh luar biasa ya. Di proses 3 tahun ini sangat cepat ya. Untuk masuk ke proses perantingan. Ya, benar. Untuk pupuknya sendiri? Kalau saya sih media tanam itu cuma media tanam biasa om bawahnya. Media tanam biasa? Ya, cuman saya dulu waktu itu untuk beberapa pohon saya pakai dari resep dapur dari gerogot om. Media aja saya pakai gerogot. Saya bawa dari sana. Ternyata medianya itu sangat ngejoss om. Jadi apa itu? Media dari persawitan. Dari limba sawit. Limba sawit. Ternyata limba sawit ini sangat luar biasa ya. Untuk dijadikan pupuk organik ya. Ya, benar. Jadi yang namanya pupuk kita tidak harus menggunakan kimia ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan di sekitar alam kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan pupuk organik. Dan hasilnya bisa kita lihat ya. Untuk bonsai anting putri. Yang dimiliki mas Doni ini. Yang dimiliki mas Doni ini. Cukup luar biasa. Proses 3 tahun. Tidak nyampe 20. Dibuat 30 jauh. Jauh mas. Mas kalau 30. Masih masuk sekali. Ya benar ini untuk ukuran-ukuran mamis masih masuk. Luar biasa. Ditambah dengan... Apa? Saya mau pakai ini juga siop. Pakai pupuk cair. Pupuk cair ya? Pupuk cair sendiri soalnya. Saya buat-buat sendiri. Tidak buat sendiri? Ya saya perlukan. Permentasi ya. Permentasi sendiri. Permentasi pupuknya juga untuk tambahan asupannya. Untuk bonsai anting putrinya ini cukup subur. Ini baru makan pupuk kompos. Eh media tanam kompos. Media tanam kompos dan asupan pupuk cair. Ini kemarin baru saya bongkar om? Ini baru saya... Berarti kemarin ini sabi. Selasa kemarin saya bongkar. Selasa. Tanpa daun ini kemarin. Karena kemarin ada ini om. Ada hama. Sempat ada hama. Saya bongkar. Bisa terserang juga ya? Bisa terserang juga. Sempat om kemarin. Sempat kemarin terserang hama. Ada sarang semut. Oh sarang semut. Sarang semut saya bongkar. Saya kocor lagi dengan ramuan jamu saya. Saya bongkar sih sama teman-teman yang ada di sini. Saya bongkar. Udah nih. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Cuma satu minggu. Kembali fit ya. Pas begini. Luar biasa. Dengan proses yang cukup lama. Kita lihat di sini. Bonsai-nya untuk bentuk dari karakter akar. Di muka jauh. Natural banget ya. Sengaja lebih natural. Natural banget ya. Jadi yang namanya bonsai kita itu meniru alam. Alam ya. Dimana kalau di alam kita melihat pohon itu alami akarnya ya. Jadi tidak dibuat-buat ya. Kadang ada juga ya teman-teman yang membuat konsep bonsai untuk program akar itu. Ya benar. Akar itu kadang-kadang dibuat. Besarannya itu sama semua. Ya. Kalau saya nilai sepertinya kayaknya kurang pas ya. Kalau menurut saya sama Om. Ya. Pendapat saya. Karena itu saya orang Om. Kalau kita lihat pohon umumnya di alam kan. Ya. Biasanya kan besar akar itu kan tidak sama. Ya. Karena alam yang gue tau. Tapi biasanya diusahakan untuk di bagian saya. Atau dirapikan saja Om. Saya hanya menata. Maksudnya untuk menata kayak gini Om. Ini kan kalau kita secara mutar ya. Ini kita carikan pinggulnya dulu Om. Nah pinggul ini kan yang berarti yang dari sini sama yang sini Om. Nah pinggul ini kita buat supaya ini agak. Kalau kita bilang bodi-bodi. Kayaknya mekar gitu ya. Bodi-bodi cewek itu gitar ya. Gitar Spanyol Om. Bendut bawah. Ramping. Bengkak di sini. Tapi dia tetap kita lihat aksennya. Supaya pesan naturalnya dia itu. Jangan sampai. Terjaga. Kita buat. Walaupun memang kita aplikasi dari. Apa ya. Yang kita lihat di alam ya. Kita buat yang ada di pohon. Di bekas manusianya jangan sampai kelihatan. Ya benar. Seperti itu ya Sobat Bonsai. Akar luar biasa. Nampak depan ya. Di sini. Sobat kalian ya. Ini depan Om. Natural banget ya akarnya. Itu bagnya tuh. Yang sebelah sana bag. Kalau bahan yang lain apa ini Om? Wah ini banyak Om. Ada cemara udang. Ada pacang. Lagi program juga ini. Lagi mota. Saya cangkok juga ini Om. Ini saya cangkok. Saya pakai cuma ini aja. Rencana. Karena kemarin tuh banyak-banyak cabang. Pacang ya. Pacang Om. Wahong sancang. Wahong yang disampung dengan sancang ya. Ini masih prosesnya masih lama ya. Padahal terbatang. Ini sudah diizin ya. Sudah Om. Tapi masih kasaran. Masih kasar ya. Masih terlihat finishing. Belum finishing. Terlihat bekas sayatannya disini. Malah dicangkok disini. Ya benar. Lagi saya cangkok. Kenapa ini kok dicangkok? Saya rencana. Kalau pakai kayak gini jadi jelek loh. Dari saya mending saya pakai cuma satu batang ini aja. Mending saya bakal saya habisin sih. Habisin ya. Saya mending saya fokus satu ini. Karena kemarin dia kayak model disini Om. Ini satu kemarin saya hilangin. Ini saya hilangin. Kemarin disini dia. Saya bilang. Kayak apa ini bentuk pohon ini kalau kayak gini. Yaudah lah saya manfaatkan. Ini saya buat cangkok. Ini saya buang. Saya berharap untuk pohon tuanya datasi untuk satu cabang saja ya. Iya. Karena konsepnya disini kan kayu mati. Kayu mati. Drama alam sebenarnya. Benar. Drama alam dituangkan ke dalam sebuah karya bonsai. Ini dia. Bonsai dengan ekspresionis ya. Biasanya aliannya. Benar. Jin. Depannya masih arahnya kesini. Nanti ya harapannya kesini. Nah ini buat sempat bonsai. Biasanya. Yang suka asal potong ya. Ini sayang. Yang dilakukan Mas Doni ini adalah salah satu untuk budidaya. Jadi gak asal potong. Dicangkok terlebih dahulu. Bisa menjadi sebuah bahan. Semua lagi. Semua lagi. Sebuah bahan. Daripada kita beli ya. Atau belanja. Mendingan kita manfaatkan. Sebelum kita potong. Perlu dipikir. Ya. Dipikir baik-baik. Yang sampai setelah dipotong menyesal. Kok gak dicangkok terlebih dahulu ya. Padahal kalau dicangkok tunggu akar. Jadi bahan baru. Itu sebarang-sebar. Untuk selanjutnya. Yang mana lagi Mas? Banyak ini. Tinggal lihat-lihat aja ini. Saya lebih dominan anting putri. Lebih dominan anting putri. Lebih dominan anting putri. Yang besar-besar ini sudah polar lama. Ini keren juga ini. Hoki anti. Untuk membentuk bonsai hoki anti ini sangat sulit ya. Dari percabangan-percabangan yang biasanya itu agak selang-seling ya. Gak susah untuk cari yang satu ruas-ruas begitu. Seperti pada umumnya bonsai anting putri. Untuk bahan hoki anti ini sebenarnya agak sulit ya. Benar-benar. Kalau anting putri ini lebih mudah. Lebih mudah tinggal harapannya dimana mata tunas sudah pasti jadi cabang. Kelebihannya anting putri ya itu tadi. Lebih mudah dibentuk. Tidak terlalu ribet. Tidak terlalu lewel. Masalah hama. Ya. Benar. Ini setekan, yom. Tinggal disuburkan saja. Setekan. Setekan ini ya. Ya, setekan. Ini putri setekan. Kita lihat di sini. Kalau akarnya belum. Akarnya sih sudah di dalam. Sudah dipecah juga akar. Pecah batang? Pecah batang. Oh, ini pecah batang. Saya jarang om. Saya om gitu. Coba-coba ini. Bisa nggak dengan batang ini? Masih saya besarkan dikit lagi. Masih kecil ya? Ya, masih kecil ya. Masih kecil sobat. Tapi gendut. Untuk batangnya. Ini sudah mulai menutup ya? Kambium ya? Kambiumnya udah mulai jalan. Udah nutup semua om. Udah tutup sebenarnya om semuanya. Udah bulet. Udah bulet ya? Udah bulet. Tinggal saya naikin lagi semuanya om. Dari mata sana. Cuman saya besarin dikit lagi. Tinggal proses sedikit lagi. Untuk perakaran udah matang. Oke, kita lanjut lagi ke bahan selanjutnya. Banyak om. Gemiduminan di sini aja aneh. Itu udah berapa ini? Expressionist. Ini ada yang di atas batu tadi ya. Liwukannya ekstrim. Sampai gebung seperti ini. Jadinya tuh? Iya. Ini seperti ini. Berapa lama ya? Ini... Pokoknya ini satu. Satu, dua. Sama yang sana. Oh, gak salah. Berawal dari... Apa? Dua tahunan sampai tiga tahun juga. Dua tahunan. Anter dua tahunan juga. Batu yang digunakan ini batu apa? Saya pakai... Saya dulu... Lava-arong ya? Lava-arong om. Karena dari bekas-bekas tank... Aquascape biasanya ini. Aquascape saya dulu. Biasa dipakai untuk aquascape. Saya manfaatkan. Mirip batunya aquascape ya? Karena batu kita kan, batu gunung sini kan... Katakan sangat kurang om ya. Sangat kurang untuk aksennya dia. Saya pakai manfaatkan apa yang ada lah. Dari aquascape saya pakai. Tanting kan juga lumayan. Ini baru... Tiga minggu saya botaknya. Expressionis. Pohon meliuk ekstrim. Di atas batu. Kondrok. Sini juga ada beberapa pohon. Ini sanjang. Sanjang itu. Ori. Ori ya? Sanjang Ori. Luar sebiasa. Dengan gaya bunjin seperti ini. Itu sebab bonsai masih pemula ya. Yang biasanya bingung ya. Atau kepingin cepat biasanya. Bahan sanjang ini sangat cepat ya. Prosesnya. Dibandingkan bahan-bahan yang lain. Cuman ya itu tadi. Sanjang harus... Perlu perhatian ekstra. 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 Kita harus sering-sering. Insek. Ya. Supaya tetap terjaga dari hama. Ya. Itu benar. Kuncinya bonsai sanjang. Apabila kita ingin membuatnya. Kuncinya harus diperhatikan. Sering-sering. Ini masih kecil ya. Ini kecil. Sito atau apa? Rencana sih buat sito-sito ada. Sito luar biasa. Ini masih baru... GOMINGGOM! Ini 2 minggu saya pruning total di kemarin. Ini gak keren. Ini bukan ekstrim. 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 Ini sampai pecah om. Tetap saya paksa hidup om. Luar biasa. Pelintir om. Biasanya kalau sanjang ini. Ini dipelintir begini. Ini dari muda ya? Dari ukuran mudanya itu. Saya bukan muda-muda. Masih hijau sih om. Masih hijau tapi... Mau ke arah coklatnya sudah deket. Tukut coklat ya? Iya. Masih bisa ya? Gak tukut coklatnya. Masih bisa. Mungkin harus tahu tekniknya. Ya bener ya. Cara menekup. Marasnya itu juga harus hati-hati. Dan gak sekali jalan om. Gak sekali jalan. Gak sekali jalan. Sekali... Leader Anda... Tahapannya. Nanti sudah agak pecah. Hidup. Gak ada masalah di atas. Saya tarik lagi ke dalam sini. Semua tuh bertahap sih om. Gak sekali jalan. Sanjang ini kan terkenal. Kenal renyah. Rapuh. Renyah. Renyah suaranya. Renyah. Renyah. Suaranya suaranya sedikit. Ya ini dia. Lahan bonsai hijin. Dari Sanjang. Sanjang Ori. Tepat dulu. Tambahin kecepat bonsai. Dari berpanas-panas ria. Kita sekarang cari tempat yang tutup dulu ya. Kita ngobrol lagi sama Mas Doni. Bahan selanjutnya ini ada... Delima Batu ya Mas? Delima Batu. Delima Batu. Ini sudah berapa lama ini Mas? Di Sahya ini sudah sebelum Almarhum Eko. Teman kita yang sudah meninggalkan kita di luar. Teman kita di komunitas ya. Ya. Teman kita di komunitas. Kita berapa tahun ini? Ada, tadi 2 tahun. 2 tahunan ya. Ini dari beliau ya? Dari beliau. Saya beli dulu. Makanya saya jaga om karta warisan. Harta warisan ya. Ini harus jadi. Harus jadi. Peninggalannya dari beliau. Dari bahan dulu ini. Apabila kita rawat ya. Selalu kita berikan perhatian khusus. Insya Allah nanti ke depannya bisa menjelaskan bonsai yang lain. Siap. Karakternya... Ini juga ada dijinjal ya? Ya. Sebenarnya batang mati sebenarnya itu. Batang mati ya? Batang mati sebenarnya. Ini aslinya. Ya. Sepat bonsai. Delima Batu juga bisa dijadikan. Bonsai ya? Ya. Batu unik-unikan om. Dikunik-unikan ya? Ya. Ini selanjutnya ada... Kecil dulu ya. Kecil dulu. Ya. Gruping. Tempat depan ini ya? Ini depan. Bahannya dari anting putri. Dari biji ya? Stekan yuk. Stekan? Ah, stek air. Stek air ya. Manfaatkan dari bekas anting. Ini pucuk ya? Pucuk-pucuk. Pucuknya dari anting putri. Yang harus diprestek. Kemudian dijadikan bahan bonsai grouping. Tapi ini sudah lumayan terlihat ya? Skechanya. Ya. Skechanya sudah mulai nampak ya. Cuman untuk perantingan masih belum. Tapi sebenarnya sudah tampil begini juga udah oke. Udah bisa dibawa ke acara kontes. Ya. Buat lucu-lucuan aja sih. Oke. Buat lucu-lucuan dong. Iya kan? Ya. Kan? Untuk proporsi ini juga lumayan ya. Percabangannya. Pasti jauh. Dengan proporsi batang yang sekecil ini. Saya rasa cukup wajar ya. Perantingan seperti ini. Karena bahan-bahan yang murah seperti ini. Sebenarnya teman-teman untuk pemula itu nggak nyangka ya? Bahan dari stek air dong. Yang murah meriah seperti ini. Kalau kita bentuk ya. Kita rawat. Kita susun. Ya. Menjadikan bahan bonsai seburuk pinggan seperti ini. Akhirnya nanti juga akan menjadi nilai tambah tersendiri untuk bahan itu. Iya benar. Benar. Jadi kalau untuk pemula yang berkecih hati jangan sampai ya. Setelahnya kita itu main bonsai harus punya kreatif. Benar. Jangan berpatokan bahan itu harus besar. Harus mahal. Harus mahal. Nggak juga ya. Jadi bahan-bahan yang murah gini. Jadi kalau kita bentuk dan kita tatar dengan baik. Ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Seperti contohnya yang Mas Doni. Bentuk untuk bahan anting putri dengan hasil dari program stek air dari pucuk ya. Dari pucuk. Bisa terbukti ya. Bentuknya sudah oke. Tanpa kawat. Tanpa kawat. Cuma main cutting aja ini. Cuma main cutting doang. Bisa seperti ini. Unik ya. Bisa dilihat dari dekat. Untuk akarnya. Kita lihat ya. Naik ke atas. Terkesan konsepnya ini kumpulan pohon yang ada di alam ya. Sketchannya seperti itu. Ya seperti itu. Tapi jarak dekat ya. Pohon jarak dekat ya. Bukti dengan pohon jarak dekat. Kemudian untuk yang terakhir ya. Ini tadi malam oh. Pas hujan deras. Pada kerjaan ini saya garap. Oh ini juga oke. Anting putri. Anting putri. Juga gak terlalu mahal bahannya. Cuma dikemas sedemikian rupa ya. Meniru pohon. Sekumpulan pohon yang ada di alam ya. Akhirnya menjadi sebuah karya yang menarik. Seperti ini sebuah bonsai. Tentunya harga juga lumayan. Bukan kaleng-kaleng. Kalau sudah seperti ini. Kalau ini dilepas berapa? Wah ini kebetulan ini titipan oh. Titipan. Titipan. Titipan dari teman kita satu komunitas. Jadi dia milik siapa ini? Teman kita. Om Bahar. Om Bahar. Om Bahar. Halo Om Bahar. Bagaimana? Bahan bonsai ya? Kira-kira dilepas berapa? Bikir-bikir aja deh. Langsung di komen ya. Dilepas berapa. Minta digarap. Minta digarapkan ya. Ya minta diperbaikin lah. Ya sebat bonsai ternyata ini bahan titipan. Memiliknya tersama Om Bahar Ruhidin. Dari Bontang ya. Komunitas bonsai Bontang. Oke saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu ya. Yang jelas. Saya inginnya video ini selalu bisa menginspirasi buat sobat bonsai yang susah masih pemula. Jadi jangan berkecil hati walaupun masih pemula. Kita tetap berimajinasi dan terus berkreasi. Untuk membuat karya bonsai. Walaupun masih pemula. Tetap belajar dan terus belajar ya. Oke sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Mas Doni. Siap. Mas Bunga. Kedepannya bonsai. Bontang Bajura. Siap ya. Lebih baik ya daripada sebelumnya. Ya siap. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satobi. Salam Bonsai. Bonsai. Terima kasih.